Mekala bunga terlatai di jiwaku tanamkan Sebersaudaran hingga nanti bersama Dengan hati bersinar di dada selamanya Hingga hancurnya semesta Hari ini adalah tes jago untuk calon warga Dari Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Khusus Keraton Surakarta Tes ini dilalui oleh calon warga Ini adalah tes tahap pertama Sebelum menuju ke tes pengesahan Untuk tahun ini tes sangat terbatas Karena kami menerapkan sistem protokol kesehatan Tidak ada berkerumun Tetap menggunakan masker, hand sanitizer Bahkan kami membatasi pendamping warga Kami harapkan semoga tes ini berjalan dengan lancar Kemudian ke depannya Agar adik-adik calon warga semua Menjadi warga yang berbudi pekerti Baik, santun dan tetap berbudaya Segitu saja Terima kasih Menaruhi hidup ini Tanpa pembeda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah baik Insyaallah kuat Ini mau tes jago mas Ini mau tes jago mas Dari Pak Depokan Sekretarnya 2 Sabang khusus Keraton Surakarta Tidak hancurnya semesta Gini Mbak Fitri Harapan saya untuk Talon warga setelah tes jago Itu lebih fokus lagi Supaya Persaudaraan kita itu Lebih langgem Jadi supaya untuk besok setelah disahkan untuk bagi warga itu Lebih maju lagi Tidak males-malesan Harus berusaha untuk menjadi orang yang sukses Tidak males-malesan Setelah bagi warga Terus banyak yang males-malesan Jangan sampai di dunia Kalau bisa Jadi orang sukses Lebih hebat dari Yang melatih Makasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrohbilalamin Wala khawla wala kuwata ila bila ila adhim Sebagai insan yang beriman Bertakwa pada Tuhan Yang Masa Alhamdulillah Kita semua Pada siang hari ini Telah berikan rahmat oleh Allah SWT Bisa bertemu Dengan Saudara kami Yaitu Di Daerah Keraton 2 Keraton Sekretariat 2 Yang dipandekani oleh Ganjeng Sinto Yang mana pada siang hari ini Insya Allah Telah mengadakan kegiatan Yaitu Untuk Mengadaan Pemeriksaan Tes jago Yang mana Telah diikuti Kurang lebih dari 250 Calon warga Tingkat 2 Dari Cabang Sekretariat 2 Keraton Cabang Sekretariat 2 Mudah-mudahan Alhamdulillah Dengan adanya Pandemi 19 COVID Saya selaku Pimpinan Dewan Busat Madiun Tetap akan Menyampaikan Dan melakukan Sesuai dengan Protokoler Protokoler Forkes Yang harus Ditepati Dan harus Dilaksanakan Alhamdulillah Setelah saya cek Dalam pelaksanaannya Bahwa Calon-calon warga Siswa Yang akan Dites Diatur Sedemikian rupa Yaitu Dengan Kondisi Masuk 10-10 Dengan Jarak Lumayan bisa Tidak terlalu Terjadi Gerombolan Gerombol-gerombol Istilahnya Jadi memang Saya anjurkan Sehingga Pelaksanaan ini Berjalan mulus Tidak kurang Satu apapun Ini harapan Dari kami Untuk itu Saya mohon Dengan sangat Dadara kami Yang ada Di Keraton Sekretariat 2 Sampai Nanti pengesahan Tetap Melaksanakan Apa yang Dianjurkan oleh Pengurus pusat Yaitu Jalan Merak Nomor 10 Supaya Tidak terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Alhamdulillah Pelaksanaan pun Semuanya Berjalan lancar Jadi Adik-adik yang telah Diperiksa Ayam jagonya Langsung Kita Anjurkan Untuk pulang Tidak ada Salaman Tidak ada Gerombol-gerombol Ini adalah Merupakan Salah satu Yang Harus Dilaksanakan Mudah-mudahan Setelah ini Nanti sampai Pengesahan Semuanya bisa Berjalan lancar Tidak kurang Suatu apapun Yang ketiga Saya ucapkan Banyak terima kasih Pada Darah kami Kang Mas Kanjeng Sinto Yang telah Memprogram Segenap Panitia Semuanya Berjalan dengan Baik Sikap Pegas Sehingga Pelaksanaan ini Berjalan dengan Lancar Tidak kurang Suatu apapun Sekali lagi Saya ucapkan Banyak terima kasih Dan saya Selaku Pimpinan Dewan Pusat Adiun Kang Mas Yaitu Saya sendiri Mas Haji Ispiantaro Mengucapkan Selamat Sukses Tidak kurang Satu apapun Mudah-mudahan Semuanya bisa Lancar Lancar Tidak kurang Tidak menyimpang Dari aturan Yang telah Dikeluarkan Itu yang bisa Kami sampaikan Sekali lagi Saya ucapkan Banyak terima kasih Adik-adik kami Yang cukup Tegas Di lapangan Yang Insya Allah Di lapangan Dilaksanakan Cukup Baik Cukup Protokoler Sehingga Saya Langsung Mengawasi Tidak ada Sampai Semacam Gerombol-gerombol Ini yang perlu Semoga Untuk itu Saya ucapkan Banyak Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk itu Mari kita Bersemboyan Selama Matahari Masih Bersinar Selama Bumi Masih Dunia Manusia Selama Itu Pula Persaudaraan Seti Tetap Jaya Gakal Abadi Untuk Selama Lamanya Salam Persaudaraan Salam Persaudaraan Salam Persaudaraan Terima kasih Ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bahwa Pelaksanaan Pengecekan Ayam Jago Di cabang Keraton Dua ini Berjalan dengan Lancar Baik Dan Semuanya Harus melalui Protokol Kesehatan Dibatasi Tidak boleh Salaman Dan Harus memakai Masker Dan Apa itu Di Termogan Juga disitu Peralatan Juga Ada Hand Sanitaser Semuanya Berjalan dengan Baik Dan Dengan Jarak Tidak Boleh Berkerumun Setelah Pengecepan Ayam Jago Semuanya Berjalan dengan Baik Dan Langsung Tidak Boleh Berkerumun Langsung Pulang Dan Harapan Kita Selanjutnya Untuk Mengesan Nanti Juga Dengan Waktu Yang Cepat Yang Pertama Juga Salon Warga Masuk Harus Sudah Di Yang Kandisahkan Sudah Menjalani Vaksin Yang Yang Kedua Juga Masuk Harus Diswap Antigen Yang Ketiga Harus Pakai Masker Cuci Tangan Dan Pakai Termogan Dengan Jarak Nah Disitu Juga Jaga Jarak Jadi Jaraknya Terasa Pengesan Itu Kalau Dulu Satu Meja Itu Orang Empat Sekarang Satu Meja Satu Orang Hadapan Kita Seperti Itu Agar Semuanya Nanti Kita Mendukung Oleh Pemerintah Masalah Virus Corona Cepat Selesai Dan Kita Memutus Tali Rantai Penyebaran Corona Saya Kira Itu Dari Saya Terima Kasih Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahra Dan Salam Pesoderaan Mohon izin Dulur-dulur Perkenalkan Nama Saya Sinto Suloso Ketua Dewan Pertimbangan Jabat Ketua Ketua Madiun Alhamdulillah Saya Telah Melaksanakan Pengesahan Pertama Pada Tanggal 10 Pujud 2021 Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Yang Terbatas Terima Kasih Kepada Pihak Pihak Yang Telah Mendukung Tata Tertip Protokol Kesehatan Serta Terima Kasih Atas Kerauan Ketua Diwan Pusat Madiun Dan Jajarnya Isyat 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 Pihak Hidro As As selamat menikmati